Ya, sepekan sudah vokalis kondang Nazril Irham alias Ariel ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di balik jeruji besi, tahanan Mabes Polri. Terkait kasus video musuh mirip dirinya, Cutaris serta Luna Maya kekasihnya sendiri. Selama itu pula cerita yang menyangkut soal terkuatnya skandal video mirip artis tersebut, mulai melebar dan dibumbui cerita yang tidak kalah mengepokannya. Misalnya saja dua hari lalu melalui sebuah pesan singkat berantai hingga status jejaring sosial, beredar kabar menyebutkan jika Ariel meninggal akibat overdosis di dalam sertana. Padahal di hari yang sama itu pula, Ariel baru saja dikunjungi sejumlah keluarga dan keluarga terdekatnya. Menjawab pertanyaan soal isu meninggalnya sang klien, OJK Ligis yang berhasil dijumpai usai menjenguk Ariel di Mabes Polri, justru mengaku sudah memberitahukan kabar miring tersebut kepada Ariel, yang menurutnya hanya bisa dibalas tawa oleh kliennya tersebut. Dia ketawa-ketawa saja kok, hebat banget gosip itu mengadai dirinya. Dia apa? Menanggapin itu gimana dia? Dia orangnya kan tenang, jangan apa segala macam. Saya kira ketemu mayat, saya bercanda gitu, dia ketawa saja. Saya kan bukan polisi, saya kan cuma bagaimana saya mempunyai kemampuan gosip itu dari mana. Terima kasih sudah menonton!